Prestasi adalah keberhasilan seseorang terhadap usaha yang telah dicapai setelah melalui proses penambah ilmu serta pengalaman dalam hidupnya. Memberi apresiasi atau penghargaan kepada orang yang berprestasi sangatlah penting untuk menunjang orang tersebut agar lebih meningkatkan prestasi yang sebelumnya telah dicapai. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi orang lain dapat mengambil pelajaran dan meningkatkan kualitas dirinya untuk berprestasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cesi Defiak Sayahya sebagai Ketua Pelaksana dari Student of the Year 2020. Student of the Year adalah salah satu program kerja MPK OSIS dari KOPSEC TID, yaitu Berkudi Perkati Luhur. Sebagai ajang penghargaan terhadap siswa dan siswi terbaik SMA Negeri 6 Depok dalam bidang akademik maupun non-akademik yang disinjau melalui beberapa penilaian. Syarat dan ketentuan dan metode penilaiannya akan disampaikan oleh teman saya, Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan untuk menjadi Student of the Year. Syarat dan ketentuan wajibnya, kalian masih menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 6 Depok. Yang kedua, kalian wajib untuk memajukan sama baik SMA Negeri 6 Depok. Yang ketiga, kalian bisa dan layak untuk menjadi contoh bagi siswa dan siswi SMA Negeri 6 Depok dengan kerja khusus menjadi Student of the Year. Untuk kesehariannya, kalian wajib berpenampilan dan berpakai rapi. Yang kedua, bertutur kata maupun perilaku sopan terhadap bersama teman, guru maupun saat mengajar, baik di sekolah maupun di jaring sosial media kalian. Yang ketiga, melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, kalian wajib aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, pada SOTI kali ini, kita mendapatkan dua bidang, yaitu pada bidang akademik maupun bidang non-akademik. Pada bidang akademik, kalian wajib mendapatkan ringkat ini besar paralel untuk kelas 11 berturut-turut pada dua semester. Sedangkan untuk kelas 12 berturut-turut dalam empat semester. Dan yang kedua, kalian wajib aktif untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, kalian wajib aktif saat mengumpulkan tugas itu maupun di awal ataupun di akhir. Jadi, kalian harus tepat waktu ya teman-teman. Dan untuk non-akademiknya, kalian yang pertama wajib mengikuti ekstrakulikuler yang ada di SMA Negeri 6 Depok. Yang wajib maupun ekstrak pilihan kalian dan aktif serta di dalamnya. Yang kedua, kalian berpartisipasi dalam event ataupun global-lomba dalam ekstrak tersebut dan menyumbangkan piala penghargaan atas nama SMA Negeri 6 Depok. Terima kasih. Pada Student of the Year kali ini, kami hanya melaksanakan pada bidang akademik saja. Untuk bidang non-akademik, kami tidak melakukan karena adanya situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kami melakukan observasi penilaian. Pada bidang akademiknya, kami meninjau bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 6 Depok pada setiap jurusan IPA dan IPS di setiap angkatan. Pada bidang anak-anak sekalian yang mempercintai, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ini merupakan hari yang sangat berbahagia, khususnya adik-adik yang pada hari ini dinyatakan sebagai siswa yang berprestasi, siswa yang mempunyai contoh di sekolah ini, untuk dicontoh oleh siswa yang lainnya. Ini merupakan kebanggaan bukan hanya untuk kalian saja, terpasuk juga oleh orang tuanya. Perlu Anda-anda kalian ketahui semuanya, bahwa kita itu, negara kita ke depan, ini kita berbimbi akan menjadi negara maju. Insya Allah 5 tahun ke depan akan menjadi negara maju. Tantangan kita ke depan berarti sangat besar sekali. Dengan kesempatan kalian berprestasi di sini, ini menunjukkan bahwa kalian ini merupakan siswa yang perlu dicontoh. Kreatif, berinnovatif, terus berkarya di dunia pendidikan. Ini adalah siswa-siswa yang diperlukan oleh negara kita, untuk generasi berikutnya. Apalagi dengan kondisi tantangan yang sekarang, seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 ini masih terus menghantui kita, menjadi hambatan kita untuk meraih prestasi. Kita tidak leluasa untuk mencari prestasi, karena kondisi penerbangan. Kita datang ke sekolahan saja, kita masih belum bisa. Untuk bertemu Bapak Ibu Guru belum bisa. Sementara belajar ini bukan masalah hanya akademis saja. Belajar ini, kita juga harus membentuk orang-orang. Kita belajar harus membentuk sifat yang memang kita tahu, secara keimanan kita harus beriman. Dan ini kan perlu, karakter ini harus bertemu langsung. Tidak bisa, kita itu hanya secara teori. Tidak bisa kita itu membuka hanya dari Google. Tidak bisa karakter ini. Tidak bisa, kita harus membentuk sifat yang memang kita tahu. Maka kita juga sama-sama dalam perspektif ini, mari kita berdua bersama-sama, agar penyakit yang selama ini menghantui kita ini, yang selama menjadi kalangan kita ini, agar segera diangkat pada masalah. Ya, dalam perspektif ini, saya mengucapkan selamat ya kepada anak-anak yang sudah berpestasi. Tularkanlah karakter dan sifat kalian yang positif ini ke teman-teman kalian, agar ke teman-teman kalian juga bisa lebih berpestasi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalakan nama saya Cisa D.V. Heksa Yahya. Di sini saya terpilih sebagai salah satu student of the year dari kelas 10 angkatan ekspuso. Pesan-pesan saya yang pasti, pesannya di Heksa ini pembelajarannya sangat baik, sehingga saya mudah memahami materinya. Terus untuk pesan ke depannya, mungkin semoga guru-gurunya bisa mengajar dengan lebih baik, sehingga kita mudah memahami pelajarannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya mendapat ini pasti bangga dan senang banget, terutama sama diri saya, juga lingkungan saya yang bisa men-support saya, sehingga saya bisa menjadi soti atau student of the year tahun ini. Itu rasa yang saya rasakan. Kemudian untuk pesan-pesan untuk teman saya, dan untuk saya pribadi, saya berpesan agar terus bersemangat untuk meraih prestasi di bidang akademik, dan meningkatkan kepribadian, agar keluarga kita nanti bisa meraih, tidak hanya bisa meraih keberhasilan di dunia, tapi juga di akhirat. Insya Allah. Mungkin saya yang merasakan saat ini adalah, saya senang bisa mendapatkan para diri Rensa, dan juga terima kasih banyak waktu saya yang selama ini telah mengadal perapi, telah di bidik, telah menarik dengan asam lain, dan juga pesannya semakin banyak, dan juga semakin sukses. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zakia Rasuna Nadia. Sekarang saya ada di kelas 12 IPS 3, dengan wali kelas Bapak Ahmad Jamaludi, SPDI. Kesan saya mendapat penghargaan sebagai Student of the Year tahun ini, sangat senang dan bangga juga sama diri sendiri, karena telah berhasil memberikan prestasi belajar yang optimal selama satu tahun belajar di kelas 11. Pesan saya, semoga teman-teman semua dan adik-adik bisa lebih semangat lagi dalam belajar dan meraih keberhasilan. Terima kasih. Kami mewakili seluruh panitia Student of the Year tahun 2020 ingin mengucapkan Selamat kepada para penerima penghargaan Student of the Year tahun ini. Untuk yang belum menerima penghargaan, jangan berkecil hati ya, karena kalian pasti bisa berpartisipasi pada Student of the Year tahun berikutnya. Iya, Karina. Untuk Heksa 18 bisa berpartisipasi pada Student of the Year gak sih? Bisa dong, HTSC. Untuk Heksa 18 jangan berkecil hati ya, karena tahun ini kalian gak bisa ikut Student of the Year. Tetapi, untuk Student of the Year tahun berikutnya, kalian sudah bisa berpartisipasi pada kelas 11. Nah, dari itu, persiapkan day kalian masing-masing untuk menjadikan Student of the Year tahun selanjutnya. Jadi, jangan lupa ya, belajar, jaga sikap kalian, dan jaga beretika kalian. Bener gak, Karina? Bener banget dong, Matesi. Heros, hard award to prove your ability and become a famous winner. Sampai berjumpa pada program kerja selanjutnya, teman-teman. Bye!